Gunung Krakatau adalah sebuah gunung berapi yang terletak di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Gunung ini memiliki sejarah eropsi yang panjang dan mempengaruhi kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Salah satu eropsi paling terkenal dan dahsyat adalah yang terjadi pada tahun 1883 yang menghancurkan sebagian besar pulau dan menimbulkan tsunami, gempa, dan perubahan iklim global. Gunung Krakatau merupakan salah satu dari 129 gunung berapi aktif yang tersebar di Indonesia yang menyumbang sekitar 13% dari total gunung berapi di dunia. Kondisi ini disebabkan oleh posisi Indonesia yang berada di jalur Pasifik Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Menurut National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOEE, Cincin Api Pasifik adalah rangkaian gunung berapi sepanjang kurang lebih 40.250 km yang mengelilingi samudera Pasifik. Cincin Api Pasifik meliputi wilayah dari ujung selatan Amerika Serikat hingga pantai barat Amerika Utara melewati Selat Bering, Jepang, Indonesia, dan Selandia Baru. Di Indonesia, gunung berapi membentuk barisan sepanjang 7.000 km dari Aceh hingga Sulawesi Utara yang melintasi bukit barisan, Jawa, Nusa Tenggara, dan Maluku. Di antara gunung berapi di Indonesia, gunung Krakatau terletak di Selat Sunda yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Secara administratif, gunung Krakatau masuk dalam wilayah Kecamatan Raja Basah, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Nama Krakatau atau Krakatawa sendiri mungkin berasal dari bahasa sang sekerta yang berarti lobster atau kepiting yang mengacu pada bentuk pulau-pulau tersebut. Krakatau dinyatakan sebagai cagar alam pada tahun 1921 bersama dengan beberapa cagar alam lainnya. Kawasan ini diusulkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1980 dan pada tahun 1991, Taman Nasional Ujung Pulau dan Cagar Alam Krakatau ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Gunung Krakatau yang ada saat ini merupakan hasil dari erupsi-erupsi sebelumnya. Pulau-pulau ini merupakan sisa-sisa dari Gunung Krakatau Purba yang merupakan induk dari Gunung Krakatau. Menurut catatan sejarah, Gunung Krakatau Purba ini pernah meletus sekitar 535 Masehi, namun beberapa sumber ada yang mengatakan terjadinya letusan Krakatau Purba ini pada 416 Masehi, dan berlangsung selama 10 hari dengan letusan puncak yang berlangsung selama 34 jam. Letusan ini juga menyebabkan terbentuknya kaldera raksasa yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatra. Letusan Gunung Krakatau Purba juga menyebabkan tsunami, langit gelap, dan sepanjang tahun di dunia dilanda musim dingin yang panjang, bahkan salah seorang arkeolog dunia menjulukinya sebagai tahun kegelapan. Pada tahun itu, suhu di bumi turun drastis, dan matahari redup oleh kabut besar yang menghalangi sinarnya mengenai bumi selama 24 jam sehari selama 18 bulan. Eropsi ini juga tercatat dalam naskah Jawa kuno Pustaka Raja Purwa yang ditulis oleh seorang pujangga Jawa yaitu Ronggo Warsito yang menyebutkan bahwa ada suara guntur, goncangan bumi, kegelapan, petir kilat, badai angin, hujan, dan banjir besar yang datang dari Gunung Batuara yang merupakan nama lain dari Gunung Krakatau Purba. Setelah eropsi Gunung Krakatau Purba, yang juga mengacurkan dan menenggelamkan 2 per 3 gunungnya dan hanya menyisakan 3 pulau, yaitu Pulau Panjang, Rakata, dan Sertung. Kemudian terjadilah aktivitas vulkanik di Pulau Rakata yang menghasilkan 3 puncak utama, yaitu Perbuatan, Danan, dan Rakata. Lalu kemudian dari kompleks 3 gunung ini dinamakanlah Gunung Krakatau. Gunung ini meletus secara berkala hingga abad ke-19. Namun tidak ada yang sebanding dengan eropsi tahun 1883 yang merupakan salah satu bencana alam paling dahsyat dan paling merusak dalam sejarah manusia. Eropsi ini dimulai pada Mei 1883 dengan semburan awan panas dan abu vulkanik setinggi 7 mil yang terlihat oleh kapal perang Jerman yang melintas di Selat Sunda. Kemudian pada tanggal 26 dan 27 Agustus 1883, eropsi semakin meningkat terjadi 4 ledakan besar yang menghacurkan sebagian besar pulau dan mengeluarkan material vulkanik sekitar 20 km kubik ke udara. Ledakan besar terjadi pada pukul 10.02 waktu Indonesia bagian barat dengan suara yang terdengar hingga 4.500 km jauhnya dan kekuatan yang setara dengan 2.000 megaton TNT atau 10.000 kali bom atom Hiroshima dan Nagasaki pada akhir Perang Dunia II. Ledakan ini juga menimbulkan gelombang kejut yang mengelilingi bumi 7 kali dan tercatat oleh alat sismograf di seluruh dunia. Debu halus dari letusan gunung Krakatau berterbangan ke seluruh bumi mencapai ketinggian hingga 80 km di atas permukaan laut. Debu ini berinteraksi dengan cahaya matahari dan bulan sehingga menciptakan efek halo di sekitar kedua benda langit tersebut. Efek halo adalah fenomena optik yang terjadi ketika cahaya dipantulkan atau dibiaskan oleh partikel-partikel kecil di atmosfer seperti debu, es, atau air. Efek halo ini dapat berupa lingkaran atau titik-titik cahaya yang berwarna-warni. Efek halo disebabkan oleh debu letusan gunung Krakatau terlihat sangat jelas dan spektakuler di seluruh dunia. Banyak orang yang menyaksikan dan melaporkan fenomena ini baik melalui media masa, catatan pribadi, maupun karya seni. Salah satu contoh yang terkenal adalah lukisan The Scream, karya pelukis Norwegia Edvard Munch yang menggambarkan langit berwarna merah menyala di atas Olso pada tahun 1893. Dia mengaku terinspirasi oleh efek halo yang ia lihat setelah letusan gunung Krakatau. Debu halus dari letusan gunung Krakatau tidak hanya menciptakan efek halo, tetapi juga menjadi filter radiasi matahari. Debu ini menyerap dan memantulkan sebagian cahaya matahari, sehingga mengurangi intensitasnya yang sampai ke permukaan bumi. Hal ini menyebabkan gelapnya sinar matahari selama dua hari di sekitar wilayah letusan. Bahkan di beberapa tempat, seperti Singapura, Kailon, yang sekarang disebut Sri Lanka, dan India, sinar matahari tidak terlihat sama sekali selama beberapa hari. Debu halus dari letusan gunung Krakatau tidak hanya mempengaruhi cahaya matahari, tetapi juga suhu bumi. Debu ini menghalangi sebagian radiasi matahari yang masuk ke atmosfer bumi, sehingga mengurangi energi yang tersedia untuk memanaskan permukaan bumi. Hal ini menyebabkan penurunan suhu global dan berlangsung hingga beberapa tahun setelahnya. Penurunan suhu ini juga mempengaruhi pola cuaca dan iklim di berbagai belahan dunia, seperti musim hujan, musim kemarau, dan musim dingin. Penurunan suhu global ini juga berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Suhu global baru kembali normal setelah beberapa tahun. Hal ini disebabkan oleh hilangnya debu letusan gunung Krakatau dari atmosfer bumi, akibat hujan, angin, dan gravitasi. Namun dampak letusan dari gunung Krakatau bagi iklim dunia tetap menjadi salah satu peristiwa alam yang paling mengesankan dan berpengaruh dalam sejarah. Selain itu, eropsi gunung Krakatau juga menimbulkan tsunami yang melanda pantai Jawa dan Sumatera dengan ketinggian mencapai 36 meter. Tsunami ini menewaskan lebih dari 36 ribu orang, mengacurkan desa-desa, kota-kota, dan perkebunan, serta merusak infrastruktur dan komunikasi. Tsunami ini juga terdeteksi di pantai Australia, India, Sri Lanka, Afrika Selatan, dan Hawaii. Beberapa korban ditemukan mengapung di laut dengan luka bakar akibat awan panas atau tertosuk oleh kayu-kayu dan batu-batu yang terbawa oleh gelombang. Setelah eropsi tahun 1883, Gunung Krakatau menjadi tenang dan hanya menyisakan tiga pulau kecil yaitu Pulau Rakata, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang. Namun pada tahun 1927, muncullah sebuah gunung baru di tengah kaldera yang terbentuk akibat eropsi sebelumnya. Gunung baru ini diberi nama Gunung Anak Krakatau yang berarti anak dari Gunung Krakatau. Gunung ini terus tumbuh dan meletus secara periodik dengan tingkat aktivitas yang bervariasi. Pada tahun 1959, Gunung Anak Krakatau mencapai ketinggian 100 meter dan pada tahun 1972 mencapai 300 meter. Pada tahun 2018, Gunung Anak Krakatau mengalami eropsi besar yang menyebabkan longsor bawah laut dan menimbulkan tsunami yang melanda pantai Banten dan Lampung pada 22 Desember 2018. Tsunami ini menewaskan lebih dari 400 orang dan melukai lebih dari 14 ribu orang. Eropsi ini juga mengurangi ketinggian Gunung Anak Krakatau dari 338 meter menjadi 110 meter dan pulum dari 180 juta meter kubik menjadi 40 hingga 70 juta meter kubik. Pada tahun 2020, Gunung Anak Krakatau kembali meletus pada 10 April 2020 mengeluarkan lapapijar dan abu vulkanik setinggi 200 meter. Erupsi ini tidak menimbulkan ancaman tsunami namun masyarakat diimbau untuk menjauhi radius 2 kilometer dari puncak gunung. Pada tahun 2021, Gunung Anak Krakatau masih aktif dan berstatus waspada dengan ketinggian 150 meter dan pulum sekitar 80 juta meter kubik. Itulah informasi tentang Krakatau yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam informasi yang kami sampaikan atau mungkin ada pendapat lain, bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.